Menumbuhkan minat baca bagi para siswa terlebih menarik minat untuk datang ke perpustakaan bukan hal mudah, apalagi di tengah zaman internet seperti sekarang. Dibutuhkan inovasi dan upaya lebih dari sekedar menyediakan koleksi buku. Sekolah menengah atas negeri Sedayu di Kabupaten Bantul, Yogyakarta sengaja memberikan nuansa cerah dengan warna-warni pastel di ruang perpustakaannya. Berbagai lukisan dan wayang serta slogan-slogan edukatif dipajang untuk menambah kesan hidup ruangan. Demikian pula dinding dan eternit ruangan tak luput dari sentuhan warna. Berbagai koleksi tidak hanya buku, namun juga koleksi digital, serta contoh, jamu, dan sejumlah karya seni. Semua ini dilakukan untuk membuat perpustakaan menyenangkan dan menarik dikunjungi. Perpustakaan kita, Loka Ganaisi Masa Sedayu ini, bagaimana inovasi kita membawa anak itu tertarik masuk ke perpustakaan. Sehingga perpustakaan menjadi pusat belajar sebagai sumber belajar. Harapannya tidak hanya siswa, tapi orang tua, bapak ibu guru, maupun dari masyarakat kita dan sekolah lain. Makanya inovasi yang kita buat adalah koleksinya. Koleksi dari baik koleksi digital, koleksi cetak, maupun koleksi-koleksi yang lain. Tapi, terus ininya juga ceria, variasi warnanya bagus. Kalau masuk di sini itu adem gitu, sepertinya kan buku itu kan jendela dunia. Jadi, kalau kita banyak buku, banyak baca buku kan, otomatis kita banyak tahu tentang apa-apa yang ada di dunia ini. Dilengkapi pendingin ruangan, perpustakaan ini juga menyajikan perabotan rumah tangga tempo dulu, beragam jenis kopi nusantara, sayuran dan tanaman, hingga kolam ikan. Dengan ragam koleksi yang tidak sebatas buku, perpustakaan ini menjadi ruang belajar kehidupan yang menyenangkan. Mohawan Jendana TV mengabarkan.